Kejaksaan Agung atau Kejagung RI telah menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi minyak goreng. Tersangka baru tersebut yakni Lin Chewe yang diduga sering terlibat dalam setiap rapat penting pembahasan ekspor CPO di Gemendak RI. Lin Chewe ternyata memiliki peran penting dalam kasus ini. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Febri Adrian Syah pada selasa 17 Mei 2022. Febri menuturkan pihaknya memiliki alat bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan tersebut. Bukti-bukti itu berupa pertemuan virtual atau zoom meeting. Febri menjelaskan diduga Lin menjadi konsultan dari tersangka-tersangka yang sebelumnya telah ditahan. Diketahui sebelumnya Kejagung telah menetapkan tersangka terhadap empat orang yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendak yakni Indrasari Wisnuwardana. Serta tiga lainnya berasal dari swasta yakni Parulian Tumanggor, Stanley M.A. dan Togar Sitanggang. Lin Chewei diduga bersama-sama dengan tersangka Indrasari Wisnuwardana yang juga Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak RI mengkondisikan pembelian izin persetujuan ekspor di beberapa perusahaan. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!